Cekcok masalah gaji seorang perempuan di Jalan Kakap, Kelurahan Sungai Damah, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 18 Maret 2024 lalu. Kapol Resta Samarinda Kombes Pol Arefadli melalui Kapol Seks Samarinda Kota Kompol Tresatrio Firdaus menjelaskan cekcok itu terjadi saat korban, yakni Jumriari 39 bertanya mengenai gaji sang suami, yakni Iwan 46, yang belum diterimanya. Pelaku Iwan pun menjawab sudah dikirim ke orang tua. Karena itulah terjadi cekcok, Beber Kompol Satria, Kamis 21 Maret 2024, cekcok yang cukup alat tersebut rupanya mengiulut emosi Iwan, sehingga ia mendorong tubuh sang istri dengan keras hingga membentuk dinding dan lantai. Akibat dorongan itu, korban langsung tak sadarkan diri. Iwan yang masih tersulut emosi mengira sang istri hanya mencari simpatinya saja. Namun hingga beberapa lama, perempuan yang dinikahi secara bawah tangan atau siri tersebut tak kunjung sadar. Iwan panik sehingga menghubungi pihak keluarga dan membawanya ke rumah sakit terdekat yaitu RSG di Atma Husada. Nahas, setibanya di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan rupanya Jumriari telah meninggal dunia, suami korban telah ditetapkan sebagai tersangka, kata Kompol Satria. Korban alami luka memardu dahi dan hidung. Sejauh ini dari pengakuan pelaku, dia hanya mendorong. Tapi masih kami dalami lagi, Imbu Kompol Satria, atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 338 KOHP dan atau pasal 351 ayat 1 KOHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan ancaman 15 tahun penjara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.